Intro Sebanyak 50 peserta terdiri dari pengawas, konsultan, kontraktor, rekanan, dan juga dari THL Dinas PUTR mengikuti bimbingan teknis Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Konstruksi. Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari di Aulah Hotel Matampain tanggal 31 Oktober sampai 4 November 2022. Pelatihan dibuka langsung oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusra Nalogau. MYL menekankan agar peserta mengikuti pelatihan dengan serius. Kepala Balai Konstruksi Wilayah Enam Makassar yang diwakili oleh Kepala Seksi Pelaksanaan, Afandi Andi Basri menjelaskan tujuan dari diadakannya BIMTEK SMKK ini untuk menambah jumlah petugas keselamatan konstruksi khususnya di Pangkep dan secara umum di Indonesia. Nantinya, peserta akan mendapatkan sertifikat pengakuan atas kelulusan dari kompetensi, yaitu sertifikat petugas keselamatan konstruksi langsung dari Kementerian PUTR. BIMTEK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ini pelaksanannya 5 hari, dari hari ini sampai hari Jumat. Tujuannya pertama, yaitu outputnya menambah jumlah petugas keselamatan konstruksi yang ada di Kabupaten Pangkep secara umum di Indonesia. Karena ini tercatat se-Kementerian PUTR, paling tidak tujuannya mengurangi dampak kecelakaan pekerjaan konstruksi. Itu yang pertama. Sehingga semua bisa mengetahui atau memahami sistem manajemen berkeselamatan konstruksi. Output-outputnya nanti yang didapatkan dari peserta? Output dari kegiatan ini, teman-teman peserta kita mendapatkan sertifikat atau pengakuan atas kelulusan dari kompetensinya, yaitu sertifikat petugas keselamatan konstruksi. Jadi, levelnya di kelas terampil, dengan nama sertifikat itu petugas keselamatan konstruksi dari langsung dari Kementerian PUPR. Langsung dari Kementerian PUPR. Nah, mungkin tahun depan itu diambil alih oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Karena tahun ini belum ada Lembaga Sertifikasi Profesi yang mengampu. Nah, jadi masih di Kementerian PUPR. Nah, itu bisa dipakai untuk pekerjaan konstruksi resiko kecil sama resiko sedang. Ya, resiko kecil itu maksudnya pekerjaan yang resiko bahayanya tidak terlalu nampak, tidak terlalu kelihatan seperti itu. Nah, ini juga bisa jadi sebagai salah satu syarat tender di pengadaan barang jasa. Jadi, sertifikat ini sangat berguna untuk peserta. Nah, mereka sebagai syarat pekerja. Kedua, biasanya juga diminta sebagai syarat pekerjaan. Nah, seperti itu untuk tender dan lain-lain. Itu mungkin, Pak. Kalau kami dari Kementerian PUPR, Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar. Nah, ini kami ada di Makassar. Seluruh Sulawesi cuma satu. Jadi, hanya ada di Makassar, wilayah kerja kami 6 provinsi, mulai dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Nah, di Indonesia cuma ada 7. Di Indonesia cuma ada 7, yaitu di Aceh, Palembang, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Kalimantan, Sulawesi di Makassar, dan Papua di Jayapura. Nah, seperti itu. Itu wilayah kerja kami, Pak. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV. Bisa, 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 Yes!